Ma'am, awal-awal mula... Pak, ya jenis ya? Maaf ya mas ya? Hehehe Senyum, senyum, ya macam SPG Pas Ma'am mau ngelenyap tidur, ada nama tipe-nya itu kan? Ayah Ferdinand Sulep Riketiu Ma'am... Iklannya memang langsung orang gitu Biasakan produk ini orang Kenapa pesan mama sebelum Ma'am ikut? Apa ya, lupa lagi Ma'am? Mana pesan orang tua pun lupa dia mah Maya kali Lupa lagi bang Halo selamat bertemu di program baru di SL Media Podcast-podcastan alias Pepe Kali ini kita ada bintang tamu Orang-orang terdekat kali ini bintang tamunya Ini ada Ma'am Mau ngobrol sama Ma'am Nanya sama Ma'am Kenapa bisa kerja bareng ayah Asal mulanya dan nanya Dulunya Ma'am gimana gitu Lagi ngobrol pak Lagi ngobrol Ini kan lewat, ini kan ada kamera disini Lagi ngobrol Enggak Ini video-video Iya kan dari sana bisa tadi Jadi Ma'am Awal Awal Mula Pak Lagi ngobrol bentar Ini kan ada kamera kan bisa lewat dari Belakang kamera gitu Ma'am 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 Ya mas ya Senyam Senyum Ya macam SPG Jadi awal mulanya Ma'am Awal mula bisa kerja bareng ayah Teritain Awal Awal mulanya Ya awal mula Awal Ini kan Awal mula Awal mula Ya awal mula kan waktu itu Ma'am Terima kasih Memang Iklannya memang langsung orang Iklannya memang langsung orang gitu Biasakan produk ini orang Cuman bisa kalau ada mau apa gitu kan Langsung besar gitu Lewat Ma'am Ma'am ya mas ya Ya awal mulanya aja Oh awal mula Ma'am Live di tiktok Nah kenal bisa ketemu Kenal langsung gimana Bisa Lewat Apa udah berteman udah follow-follow-an Waktu itu Blum ya Terus Ma'am Nge-follow karena Ma'am itu Apa waktu itu tuh Ma'am kan masuk Di Agensi Itu Dan saya ulang tahun Happy birthday yang 27-28 Pak Udah lagi banget Iya Suka nonton ini Bukan talk show Happy birthday Sini ke kamera Oh happy birthday Saya Ma'am Ucapin happy birthday Oh saya Ma'am Saya Ma'am Mau ngucapin happy birthday Buat Ma'erot Ma'erot Yang ke 72 72 tahun Siapa Bapak itu siapa Kok gak tahu Itu siapa Gak tahu Oh parah ini Ya udah udah Ngobrol lagi Ngobrol lagi Kejanganan Kejanganan awal Mula Ma'am Gitu Lipeditif Ya Ma'am kan Kalau Lipenya suka Celenge-celenge gitu Ini Apa celengnya Itu Celana Celeng 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 Waktu itu Ma'am kan Ya Ya Komal Kamal Pertanyaan Komal Sebagi Setelah Ma'am lagi Komal Tiba-tiba Ayah Sule Masuk Ke Komalnya Siapa Waktu itu Di Room di rombang kita ya rombang kita terus ayah-ayah Sule masuk belum itu iya mam lagi celengnya ya celeng iyalah itu nah mam terus dikasih sama ayah ya ma'am waktu itu celengnya apa ya sekat jalan nah celengnya sekat jam ya sama kayak jalan gini nih kalau kalau ada yang jalan jokok ini ininya bukan jalan jokok itu si badan di bawah ini tiarap Oh tiarap-tiarap ya setelah itu Hai ma'am waktu itu kan mam intensa mam waktu itu udah di follow ayah tuh memang pas itu Hai ma'am di fallback sama ayah Nah setelah itu paginya pas ma'am mau ngelenyap tidur tiba-tiba ada notif tring tuh ini dari dari ada nama tipe nyatukan ayah Ferdinand Suleprikitiu ya am ma'am mau kerja gak sama ya ah ini memang wah yang langsung kenceng haram ma'am asap mimpi enggak ini ditawari bentar sorry kepotong sebelumnya sebelum apa tuh tapi ma'am udah kenal sama ayah ya siapa tuh sebelum kenal di tiktok itu tapi tahu ayah tahu kan sering lihat di TV di yang upra Pandjapa Hai berarti seneng lah DM langsung sama ayah nih iya kan gitu seneng banget ma'am terus ma'am jawab ya mam jawab mau nah terus udah itu demen nanti katanya Hai sama ayah dikasih selokan mam ketanggung dikasih selokan nama yang tuh apa sih selokan selokan dikasih selokan mam pas mam itu ya mam kalau sendiri ketanggung takutnya mam nyasap ya kan mam belum pernah jauh-jauhan nah pas kebetulan ayah ama mang Anton waktu itu ada acara di pegerageng daerah tasik nah setelah itu ada mengantun ngewa ke ma'am am ini udah ada di tasik nah ma'am nyamperin ke sini dijemput ya Nah setelah itu ketamunya bareng ama ayah ama siap acara ayah yang ditasik berangkatnya bareng ke tambun Iya baru langsung kerjalah situ gitu mam gak nanya ma'am kerja apa ya ma'am lupa lagi Bang harus harus ditengok DM-nya tapi ma'am cerita ke orangtua maksudnya Mak nih ma'am diajak kerja nih sama ayah Sule apa tanggapan orangtua iya iya gimana ngomongnya ke orangtua ma'am ada tawaran kerjaan dari ayah Sule yang mamah-mamah juga kan kaget tahu kalau ayah Sule pun tahu ayah kan Iya nah sampai terharu dapat kerjaan dari ayah ayah Sule langsung diizinin tuh sama mama diizinin tapi sebelum tapi kan pasti ada pesan gitu kan dari mama atau ayah maksudnya ayah ma'am ayah kandung sebelum berangkat kan pasti ada pesan apa pesan mama sebelum mamikut ya jaga diri baik-baik terus harus apa ya lupa lagi ma'am ada pesan orangtua pun lupa wajibah maya kali lupa lagi Bang bayang nah sekarang ya belum bentar dulu nanti ma'am boleh nanya sekarang apa bukan gitu Bang sekarang mamu ditanya lagi apa enggak gitu mamu nanya iya nanti gantian lawan aja ya Nah jadi kan udah berangkat lama amtambun kan gitu kan kerja jadi orangtua teleponan berapa apa sekalilah ma'am telepon kan sebelumnya ma'am sebelumnya ma'am sebelum kerja sama ya sudah pernah kerja belum udah pernah kerja paling pernah pernah kerja Pak di warung makan warung warung makan indomie Oh situ awal kali pertama kerja berarti ini berarti sama ayah bukan pertama kali kerja sebelumnya udah pernah kerja udah cuman Hai cuman berapa hari ya tiga hari kerjanya Hai mema'am sekeluarga berapa bersaudara Hai berapa bersaudara itu semuanya sama mamah Bapak gitu ya sama tetangga yang banyak kalau gitu enggak lah ya maksudnya keluarga adek ma'am berapa adek ma'am kakak atau ma'am besar adek ma'am anak mama itu maksudnya jumlah anak mama semua adek ma'am punya 226 yang pertama berarti tiga tiga saudara yang adek ma'am masih sekolah yang kedua masih sekolah SD kelas empat gitu kelas lima berarti pasti mama awalnya kaget kok kenal dari mana makin mesti taori kerja sama ayah Sule gitu lah ya Iya ayah pun juga lah ya seneng lah gitu Iya Oh iyalah dah maka gantian mau nanya mau tanya lagi enggak ah oh nanti ada mau nanya disini ada ini namanya memang agak keren memang di podcast-podcastan ini guys bukan cuman host aja yang nanya bintang tamu walaupun iya harus ada pertanyaan sama-sama iya jerawatnya agak ini nih terluka keluar kita nggak papalah nih sekarang mau bertanya Iya kan udah tadi gitu ngapain diulang-ulang itu ya tinggal bertanya gitu Abang pas waktu itu kena ama ayah dan bisa kerja maya cemana ceritanya Bang sama kita sama ya kenalnya kenal ayah itu dari tiktok nah tapi beda-beda mungkin makan dari teman sama kan abang kan berteman sama cinta di mana kenalnya tiktok dari tiktok ya tadi kan ngomong gitu awal tadi Abang ada bedanya bedanya itu beda di mungkin enggak maafkan dari agensi ma'am yang dimana ayah berteman sama orang yang punya agensi ma'am kan gitu kan tulah kate bang kita kan gitu kan abang enggak enggak dari temen itulah abang kan berteman sama Nita cinta kan gitu udah lama nah yang kenal sama ayah itu sini tak jadi pas dirum si Nita itu Oh iya tahu tahu di rumah Nita Komal juga tuh kenalnya Komal juga ada ayah tuh abang dinaikin disitu-situ lah tapi belum ngobrol di awal yang Komal sama Anton juga sama ayah iya tapi situ belum ngobrol masih diam karena kan malu segen nanti kirain kalau langsung ngobrol kira-kira so akrab soasi kan gitu di masih diem aja gitu karena yang udah mulai ngobrol di rumahnya cinta ma'am ya ya pas Komal di rumah cinta baru ngobrol lalu kami akang lagi tuan nalan gitu ya udah tapi abang nggak ditawarin kerja ma'am kan ditawarin bedanya kan ma'am langsung di DM ma'am mau kerja nggak nih kan gitu nah abang enggak jadi jujur di luar ekspetasi abang abang ngefans bukan karena sama ayah ninjilat bukannya abang ngefans sama ayah itu udah lama nonton mulai dari awas ada sule op jadi dia tahu ayah itu udah lama apalagi kan abang dulu kan di stand up di komedi jadi sama ininya kan di bagian komedi gitu kan udah lama jadi lu ngepens dulu pernah punya pemikiran kapan lah pengen bisa bisa ketemu gitu sama idola gitu kan gitu Pak aduh tadi kan udah tadi ada Pak yang ganggu lagi buat video Pak tadi ada yang lewat juga ini kan lagi buat video ini bisa dari belakang Pak ya lagi ngobrol gitu izinnya Pak ya memang gitu gitu jadi ini itu sengaja maksudnya gimana tuh ada untuk mancing brand masuk jadi biar brand gitu kan keren gitu kalau brand yang lewat gini kan gitu bukan orang gitu kayak gini minuman atau makanan gitu oke kita next lanjut ya jadi kalau itu gitu nggak pernah punya mimpi maksudnya bukan nggak pernah punya mimpi pengen ketemu tapi kayaknya ah nggak mungkin gitu paham nggak maksudnya nggak bakal mungkin bisa ketemu gitu oh iya ngepens nih sama ayah tapi sama berarti Bang-Bam juga tadi mau kepikiran ada itu cuman yang lupa di ucapin ikut itu namanya bukan ikut iya kan mam juga gimana bisa bertemu dan cuman mam waktu SD cuman lihat yang dimana makanya kayak sekarang tuh posisi kayak nggak nyangka aja kan astagfirullahaladzim pak inilah namanya juga podcast-podcastan jadi tempatnya itu memang nggak nggak di setting nggak di apa jadi ya nggak bisa kita marahin guys siapapun yang mau lewat tapi kan daripada orang yang lewat lewat sekali lagi kita ingatkan maunya brand gitu yang motor wuf gitu nah kita lanjut jadi itu kayak nggak pernah ngepens nih tapi kayaknya nggak mungkin bakal bisa ketemu tuh kayaknya nggak mungkin nah makanya pas niat awal kan abang lu di medan kerja di radio kan jadi punya janjian sama nita sama cinta gitu sama berlin-berlin satu lagi berlin yuk liburan ke Jogja yuk gitu sama mereka janjian tiga ya berempat lama banget gitu ya udah boleh gitu udah udah tanggal sekian itu bulan 10 awal kali bulan 10 ya kita liburan ke Jogja ketemu di mana di Jakarta ya udah makanya banget izin lah di kerjaan seminggu kan berangkatlah Jakarta sampai di Jakarta kan ngumpul tuh sama cinta Mak Lita Berlin kan gitu udah dikabari nama ayah berapa hari abang dua hari di Jakarta mungkin ayah ngabari kecinta ngajak cinta kalau nggak salah ya kalau nggak salah ngajak cinta sama nita makan nongkrong memang Anton gitu ya udah ketemu abang ikut diajak adalah ketemulah disitu sama ayah kayak nggak nyangka gitu ketemu makan bareng gitu amaya awal pertama kan udah bertemu baru ayah ngajak tuh ngajak untuk pertama kalau nggak salah kalau nggak salah ya mau nggak ikut buat syuting bareng gitu di apa ya sendiri di S Pro itu maulah senang lah kan gitu apalagi syuting bareng ayah kan gitu buat video bareng video bareng ayah ya udah mau langsung lah itu dari situ ayah ada ngomong udah ngapain kan awalnya kan abang di Jakarta tinggal di numpang di kos temen karena kenyataan mau liburan awalnya jadi numpang di kos temen baru ayah bilang Jakarta tempat siapa tempat temen yang ngekos gitu udah ngapain di tempat kawan udah di rumah di rumah di rumah saya aja kata ya gitu jadi dibilang bilang ayah udah tinggal tempat saya aja ngapain kayak macam banyak uang kali di situ gitulah ya bercandanya kan tuh seger jadi ayah tuh udah dua kali nawarin cuman abang nggak berani langsung bilang iya karena segan masalahkan tinggal di situ kan segan kayak kok cuman makan tidur makan tidur kan kayaknya aduh nggak enak segan kan gitu cuman makanya iya nanti ya ya Rambi pikirin dulu abang bilang pertama kali oh yaudah katanya yang kedua kali juga gitu udah ngapain udah tinggal ayah bareng itulah pas siap syuting bareng di S-pro itu di program IBG apa IBK IBG ini bukan gosip nah pulang langsung udah ambil koper abang langsung tinggal ayah makanya dari situ kayak ngobrol sama ayah curhat kan kenapa enggak kenapa enggak mau nyoba berjuang mungkin kan karena ayah tahu abang juga sering konten di tiktok gitu kan dan abang udah cerita dulu pernah terjun ke dunia stand-up komedi gitu gagal gitu kan kenapa enggak mau coba berjuang di sini gitu abang bilang kayaknya udahlah ya karena dulu udah sempet dua kali nyoba gagal udah sempet ke Jakarta tuh berangkat gagal berangkat gagal oke kayaknya Rambi pikir bukan dunia Rambi di entertain gitu makanya udahlah kerja aja lah di Medan gitu baru ya bilang tuh itu yang sampai sekarang abang ingat kata-kata ayah lu masih dua kali nyoba gagal langsung putus asa aku 20 tahun 20 tahun baru nih yang sekarang ini bisa punya semua ini 20 tahun prosesnya itulah bangkit lagi udah yuk coba lagi semangat lagi berjuang lagi nah disitulah bangkit lagi semangat abang kayak yang tadinya abang udah lah nggak usah apa sih kayaknya bukan dunia aku sih entertain gitu udah kerja aja di Medan gitu kayaknya enggak bukan dunia aku gitu kan jadi ya juga nih semangat disitu baru kayak mikir kan satu malam tuh iyalah kayaknya berjuang lagi sini nah nelpon ke orang tua gimana nih kalau awak berjuang mak di ibu kota gitu ya orang tua ya jawabnya cuma bisa support doa gitu apalagi kan orang tua bilang tapi merantau itu nggak mudah ya aku tahu karena abang belum pernah baru ini abang pertama kali merantau jauh dari orang tua karena abangnya belum pernah merantau sebelumnya maaf jauh dari orang tua baru ini juga iya nah abang baru ini juga makanya awal mungkin awal orang tua oleh nggak yakin ah kayaknya nggak yakin tapi itu namanya juga pengen karena ngejar karir pengen ngejar cita-cita tadi ya yakin aja gitu sampai abang udah tekatkan bulat ya udahlah makan nggak makan di kota orang jadi orangnya jadi orang gila lagi tuh kayak segini berjuang dulu gitu ya Alhamdulillahnya kan sekarang ayah dibawa ayah ke rumah kan itu sering diajarin dengan ayah gitu kan udah bareng selalu kan itu alhamdulillahnya disitu gitu kayaknya disitu bakit semangat yaudahlah coba aja lah gitu kan Apalagi kan ada ayah gitu kan ikut bareng ayah itu sih awal makanya ayah terima kasih pokoknya buat ayah kan gitu Nah jadi itulah guys jadi podcast-podcastan hari ini awal mungkin mudah-mudahan kalian suka ya kalau nggak suka paling nggak sukanya sama yang nggak yang pakai topi kalau nggak pakai topi suka paling nanti komennya ya gitu itu pakai topi siapa sih dia diajak di power dog penjan pun dia-dia terus katanya tapi nggak papa nggak papa kalian mau nggak apa-apa yang penting saya selalu ada di sini ya mudah-mudahan kalian senang yang ngalaupun nggak seneng ya namanya juga orang bisa suka bisa nggak kan gitu namanya juga netizen kan gitu tapi ya ini nanti bakal ada juga podcast-podcastan selanjutnya sama siapa aja tapi untuk mungkin di awal orang-orang kita bisa jadi nanti ke Meng Dadang Bik Mirah nanti ke Mang Anton Mang Ajun nah semua yang ada di rumah dulu nah baru nanti podcast-podcastannya siapa-siapa rendah baik tempatnya gini aja gitu tiba-tiba duduk podcast langsung gitu ya kan jadi mudah-mudahan buat kalian semua jangan lupa tonton terus channel YouTube SL media SL musik S pro sama S pro jangan lupa di like di komen di subscribe buat kalian semua buat penonton penikmat SL media semoga sehat-sehat selalu murah rezeki bye bye Assalamualaikum